Insiden pada perayaan Ido Fitri kemarin, kondisi Kabupaten Tolikara di Papua mulai kondusif. Warga mulai membersihkan puing-puing bangunan yang terbakar saat insiden kerusuhan pada 17 Juli lalu. Timbawan agar masyarakat menjaga keamanan dan tidak adanya pertikaian yang mengandung unsur sara disampaikan terus Ketua DPRD Tolikara Alex Wanimbo bersama Bupati Tolikara Usman Wanimbo Senin kemarin untuk menenangkan masa. Sementara itu, meski asap masih mengepul di antara bangunan yang terbakar, para pedagang mulai membersihkan kios mereka dan mengamankan barang dagangan mereka. Pemerintah pusat berencana akan memperbaiki musolabaitul mustakin dan sejumlah kios yang terbakar. Dalam kesempatan kemarin, Bupati Usman Wanimbo juga memberikan sumbangan kembali.